Sekte teratai putih jilid satu. Ketika pintu gerbang kota sesia sudah terlihat di depan mata, maka Soh Piau pun melambatkan lari kudanya. Selain untuk tidak menguras habis tenaga kudanya, ia sendiri juga ingin berkuda dengan santai sambil menegakkan punggungnya, setelah setengah hari membungkuk berpacu di atas pelana kudanya karena diburu waktu. Kini melihat kota sesia sudah di depan mata, ia berpikir untuk mendapat makanan dan minuman segar buat dirinya sendiri, dan buat kudanya juga. Sesia adalah sebuah kota di kawasan barat Laut Kekaisaran, sebuah titik dari jalur perniagaan kuno yang disebut Jalan Sutra. Karena itulah di dalam kotanya tidak mengherankan kalau banyak terlihat orang-orang asing bertampang Asia Tengah atau Asia Barat, baik sebagai penetap maupun sekedar lewat. Memasuki kota, Soh Piau harus menjalankan kudanya lebih perlahan lagi, sebab di kota ini yang memakai jalanan bukan hanya manusia, melainkan kadang-kadang juga rombongan kambing atau domba yang memenuhi jalan. Begitu juga waktu itu, serombongan kambing memenuhi jalanan dengan digembala seorang Mongol dengan topinya yang khas. Jalanan jadi macet, diwarnai sedikit pertengkaran antara si penggembala kambing dengan penjual sayuran di pinggir jalan yang dagangannya dihampiri kambing-kambing itu. Ketika melewati tempat yang agaknya adalah penitipan hewan-hewan tunggang seperti kuda, keledai dan unta, Soh Piau membelokan kuda memasuki tempat itu. Seorang pegawai tempat itu cepat menyambut, mau menitipkan kuda, Tuan. Benar. Apakah kuda Tuan perlu dimandikan dan disikat bulunya? Cukup diberi makan saja sampai kenyang, aku hanya sebentar di tempat ini, sahut Soh Piau sambil melompat turun dari kuda dan menyerahkan tali kekang ke tangan orang itu. Eh, sobat, di mana ada orang menjual makanan enak di dekat-dekat sini saja? Ada, Tuan. Cuan ikuti saja jalanan itu ke arah barat sampai puluhan langkah, sampai ketemu simpang tiga. Nah, beloklah ke kiri, ada warung enak. Baik. Terima kasih. Aku titip kudaku dulu, silakan, Tuan. Soh Piau meninggalkan tempat penitipan hewan-hewan tunggangan tadi, dan berjalan menuju ke arah yang ditunjukkan. Ia temukan bahwa yang disebut warung itu ternyata adalah sebuah tenda besar dengan beberapa tenda kecil di sekitarnya. Di depannya banyak ditambatkan kuda dan unta kafilah, nampaknya tempat itu begitu ramai. Dari dalam tenda besar, tercium bau daging kambing bakar yang membangkitkan selera. Sekali lihat bentuk tendanya, Soh Piau langsung tahu kalau pemilik tempat makan ini pastilah orang Hui. Dan karena orang suku Hui umumnya beragama Islam, di tempat makan itu tentu takkan dapat dijumpai erak atau daging babi, namun mereka terkenal dengan keahliannya mengolah kambing. Soh Piau melangkah masuk tenda besar sambil mencopot capingnya dan pedang yang tergendong di punggungnya. Dicarinya tempat duduk, ditaruhnya pedangnya di meja, sedang tudung bambu digunakannya untuk mengipas-ngipas dirinya. Seorang lelaki Hui berikat kepala putih mendekati Soh Piau dan bertanya, Selamat siang, Tuan. Tempat kami menyediakan macam-macam masakan daging kambing seperti, orang itu menyebutkan serentetan nama masakan, lalu, nah, Tuan mau pesan yang mana? Karena bingung memilih, Soh Piau melihat-lihat dulu ke sekitarnya, dan ketika melihat seorang tamu lain sedang makan dengan lahap di meja sebelah, maka ia berkata dengan suara rendah, masakan yang seperti itu saja. Si lelaki Hui tersenyum. Minumnya apa saja? Berbeda dengan jenis makanannya yang berbeda-beda, maka jenis minumannya justru hanya dua macam, susu kambing panas dan dingin. Kalau Tuan mau, bisa dicampur telur. Soh Piau menarik nafas. Bau kambing saja sudah membuatnya pening, namun melihat orang-orang sekitarnya meneguk dengan lahap dari mangkuk-mangkuk besar mereka, maka dia pun ingin mencoba baik, yang dingin saja, dan tidak usah dicampur telur. Selama menunggu pesanannya, Soh Piau sempat mengedarkan pandangannya, mengamati tamu-tamu lain di bawah tenda besar itu. Sebagian dari mereka adalah orang-orang asing, bisa dilihat dari tampang, bahasa dan pakaian mereka. Kalau tidak berpakaian, saudagar, ia berpenampilan seperti pengawal bayaran. Di tempat itu memang banyak jagoan yang menjual jasa sebagai pengawal bayaran untuk menemani para kafilah yang hendak melintasi gurun pasir. Karena jauhnya perjalanan, maka sekali disewa, pengawal itu bisa melakukan perjalanan selama 3-4 bulan lamanya. Mereka kelihatan sebagai orang-orang yang kuat dan berani, dengan berbagai macam senjata yang mereka bawa. Bahkan Soh Piau melihat juga beberapa pucuk senjata atpi yang DL zaman itu ujung larasnya masih berbentuk trompet, gunanya untuk mengisikan bubuk mesiu dari moncongnya zaman itu, bubuk senapan maupun pelurunya yang berujud kelereng besi masih harus diisikan dari moncong senapan. Pesanan Soh Piau pun diantar datang. Itulah sepiring besar irisan-irisan daging, kambing panggang bercampur bau bawang dan merica yang tajam, semangkuk saus kental berwarna kecoklat-coklatan, dan semangkuk besar susu kambing yang tidak dicampur telur melainkan. Permukaannya terapung-apung beberapa helai bulu kambing seperti perahu wisata di Telaga Tiong Ting Oh. Tidak ada sumpit yang disediakan. Ia menoleh ke sekitarnya dan melihat bahwa tamu-tamu lain pun makan tanpa sumpit, mereka menggunakan jurus tangan kosong untuk mencomot potongan daging, dicelup saus kemudian langsung dicaplok. Tetapi kelihatannya enak sekali. Buktinya ada seorang tamu yang menggunakan potongan daging terakhirnya untuk membersihkan sisa-sisa saus sampai ke dasar mangkuk, lalu mengunyah daging itu dengan bersuara keras. Soh Piao pun akhirnya mengikuti keremakan orang-orang barat laut itu. Ternyata nikmat juga. Bahkan untuk menambah kenikmatan, kaki boleh saja dinaikan ke atas bangku. Soh Piao ikut-ikutan. Dia yang sudah lama mengikuti gaya hidup beradab orang-orang suku Hon, suku mayoritas di wilayah tengah dan selatan yang serba tertib itu, sekarang merasa bebas. Beberapa orang meliriknya dengan heran juga, kenapa ada orang Hon ikut-ikutan makan sambil menaikan kaki. Selesai makan, ia minum susu kambingnya. Ia harus berjuang keras memujuk perutnya agar tidak memberontak lalu memuntahkan kembali susu campur bulu itu. Berhasillah ia minum sepertiga isi mangkuk besar itu, lalu ia melambai memanggil lelaki hui tadi. Berapa harganya semua Soh Piao menunjuk bekas-bekas makannya di meja. Orang itu menyebut harganya, dan Soh Piao membayarnya sedikit lebih banyak. Kembaliannya buat kamu, katanya dengan keangkuhan khas orang-orang wilayah tengah dan selatan, suka berlagak tidak perlu benar kepada uang. Terima kasih, Tuan. Sebentar, aku mau tanya suatu hal, silakan, Tuan. Apakah kau tahu di mana letak puri kediaman keluarga sebuan? Oh, bekas puri, maksud Tuan lo, kenapa bekas? Karena puri itu sudah menjadi reruntuhan, tetapi masih ada orang yang mendiaminya. Bukan? Kelihatannya masih, begitu kata pencari-pencari kayu bakar yang sering berada di tempat itu. Soh Piao termangu-mangu sejenak. Baiklah, tolong beri petunjuk tentang tempat itu. Tuan keluar dari kota ini ke arah selatan, ikuti jalan raya yang menuju kota Sengtoh. Kira-kira sepuluh li dari gerbang kota, kalau Tuan menengok ke sebelah kiri, Tuan akan melihat sebuah bukit kecil. Nah, di atas itulah dulu tempatnya puri keluarga sebuan. Baik. Terima kasih, Soh Piao bangkit dari duduknya sambil mengikatkan kembali pedangnya melintang di punggung, lalu membawa capingnya dan keluar dari rumah makan itu. Di tempat penitipan hewan tunggangan, ia mengambil kudanya yang sudah segar dan kenyang, membayar rongkos perawatannya, lalu. Menaiki kuda itu ke arah pintu gerbang selatan kota Sesia. Pintu gerbang terus dilewatinya, dan kini ia berada di jalanan luar kota yang sepi, maka jarak sepuluh li yang dikatakan pegawai warung tadi hanya diukurnya secara kira-kira saja. Benar juga, tidak lama kemudian terlihat di sebelah kiri jalan, atau di sebelah timur, nampak sebuah bukit kecil yang tertutup belukar lebat. Hanya pepohonan yang kelihatan, tidak terlihat ada bangunan apa-apa di bukit itu. Soh Piao menghentikan kudanya untuk mengamata mati. Apakah aku salah alamat Soh Piao berpikir ragu-ragu. Dari dalam bajunya ia keluarkan sepucuk surat yang harus disampaikan kepada keluarga Sebon di Sesia, dari keluarga Sebon di Lok Yang. Ia bawa lagi tulisan di sampul itu, kepada yang Ananda hormati, Ibu Nda Sebon, Adinda Sebon Giok dan keponakan-keponakan sekalian di Bukit Pekahimnia, Bukit Beruang Putih, Sesia. Soh Piao celingukan lagi. Jangan lagi bangunan di atas bukit, bahkan jalan untuk menuju ke atas pun tidak terlihat. Seluruh bukit tertutup rapat oleh semak belukar dan rumput ilalang. Tiba-tiba Soh Piao melihat ada seorang sedang memanggul seikat kayu bakar di atas pundaknya. Cepat-cepat Soh Piao memajukan kudanya sambil berseru memanggil, Hei, tunggu, Sobati. Orang itu berhenti dan menatap Soh Piao. Setelah Soh Piao dekat dan dapat memperhatikan orang itu, ternyatalah orang itu adalah pemuda yang memiliki sepasang metu jernih, memakai pakaian sederhana dengan sebilah kapak kecil pemotong kayu terselip di ikat pinggangnya. Dan nampaklah pemuda itu juga seorang berkaki pincang. Soh Piao turun dari kudanya. Maaf, Sobat, numpang tanya, apakah tempat ini bernama Pekhimnia? Benar, Tuan. Tempat keluarga ase bun? Benar, Tuan. Jalan mana yang harus dilewati untuk sampai ke tempat tinggal keluarga ase bun? Bisa lewat situ, terus naik ke atas, pemuda itu menunjuk jalan setapak di antara pohon-pohon yang tadinya hampir tidak terlihat karena tertutup melukar. Dan gelap, meskipun saat itu matahari sedang di tengah-tengah langit, sebab jalan setapak itu tertutup daun-daun pohon di atasnya berlapis-lapis. Soh Piao mengucap terima kasih kepada pencari kayu itu, lalu menuntun kudanya memasuki lorong jalan setapak itu. Tempat macam itu jelas tidak mungkin dilalui dengan menunggang kuda. Sesekali Soh Piao harus melompati batang pohon yang tumbang dan sudah dikeroposkan oleh jamur payung, kadang-kadang juga harus menundukkan kepala supaya kepalanya tidak terbentur dahan yang terlalu rendah. Hampir-hampir Soh Piao tidak percaya bahwa tempat belukar macam itulah dulu menjadi tempat kediaman yang megah dari keluarga sebun, yang puluhan tahun yang silam adalah mercusuarnya rimba persilatan kawasan barat laut. Kejayaan dunia pun sesuatu yang fana. Tanda petik. Soh Piao jadi semakin menghayati kata-kata kuno itu. Sampai di pinggang bukit dia menemukan sebuah tugu batu yang sudah roboh, diselimuti lumut dan rumput. Dengan telapak sepatunya, Soh Piao menghapus lumut sehingga muncul kembali lekuk-lekuk hurufnya. Tiga huruf pekahemnya atau bukit beruang putih. Dinamakan demikian bukan karena di situ banyak beruang putihnya, melainkan karena puluhan tahun yang lalu sebun hem dikenal dengan gelar sehem, beruang barat. Tiba di atas bukit, Soh Piao menjumpai reruntuhan puri yang luas terbentang. Di depannya persis adalah sebuah telundakan batu yang tinggi, namun sudah berantakan karena banyak ubinnya yang hilang dicongkel maupun pecah-pecah, dilapisi rerumputan liar karena tebalnya tanah melapisinya. Di atas telundakan adalah pintu gerbang yang mestinya megah kalau masih utuh, namun pintu gerbang itu pun sudah setengah amberuk, sama dengan tembok yang mengelilingi puri. Soh Piao menuntun kudanya menaiki telundakan itu. Sampai di puncak telundakan, Soh Piao tidak bisa langsung melihat ke halaman dalam, karena terhalang sebuah tembok yang didirikan tepat di belakang pintu gerbang, berfungsi sebagai macam sekesel. Menurut penghoat, teori militer, yang pernah Soh Piao, baka, tembok macam itu untuk menahan laju serangan musuh seandainya musuh berhasil mendobrak pintu gerbang. Itulah sebabnya di tembok macam itu biasanya terdapat lubang-lubang pemanah dua deretan, deretan atas untuk memanah yang berdiri, deretan yang bawah untuk pemanah-pemanah yang berjongkok. Bagian lain dari puri ini boleh ambruk menjadi reruntuhan, tapi tembok penghalang pandangan itu tetap dirawat, bahkan ada tanda. Tanda kalau pernah diperbaiki. Rupanya karena pada tembok itulah terlukis lambang kejayaan keluarga sebun tempo dulu, yaitu gambar seekor beruang yang berdiri dengan kedua kaki belakangnya sambil mengangkat kedua cakar depannya tinggi-tinggi. Sebagaimana temboknya, lukisan itu juga bukan lukisan asli, melainkan pernah dilukis ulang, dan celakanya pelukisnya kurang mahir. Maka kesan beruang garang yang dikehendaki jadi tidak tercapai, sebaliknya muncul seekor beruang yang agak kurus. Kedua cakarnya yang terangkat ke atas itu tidak merupakan ancaman buat musuh, tetapi malah menimbulkan kesan seperti beruang di kebun binatang yang kurang dena, seakan sedang minta dilempari makanan oleh pengunjung kebun binatang. Bukan menggetarkan, melainkan mengharukan. Soh Pyao galeng-galeng kepala sendiri melihat itu, gumamnya, buat apa terus memaksakan diri menimbulkan kenangan masa lalu dengan mempertahankan simbol-simbol kosong macam ini. Lama langkah kebalik tembok bergambar itu dan melihat bangunan-bangunan yang berantakan dan nyaris seluruhnya tertutup tanaman rambat liar, dihurti binatang-binatang dan burung-burung liar. Ada sebuah kolam yang dulunya pasti berair jernih dengan bunga teratai, ikan emas dan angsa putihnya, namun sekarang airnya tinggal sedikit sebab separuh dari kolam itu sudah terisi tanah ditumbuhi ilalang setinggi manusia. Airnya yang sedikit itu berwarna hijau kental, tempat nyamuk dan kodok berkerajaan. Soh Pyao berhenti melangkah dan berseru, Permisi, saya Soh Pyao, utusan keluarga sebon dari Lok Yang, ingin menjumpai keluarga sebon di sesia. Suaranya hanya bergaung dan mengagetkan burung-burung liar yang sedang hinggap di reruntuhan tembok. Burung-burung itu lalu kabur. Soh Pyao mengulangi seruannya lebih keras, dan akhirnya ada juga reaksi dari arah Puri. Dari balik reruntuhan terdengar derap lari. Mendekat, lalu muncullah seorang gadis berusia sekitar 16 tahun. Rambutnya dikuncir dua, sikapnya tidak ubahnya dengan gadis-gadis sebayanya, sebelah kakinya masih di alam kanak-kanak, sementara sebelah kakinya lagi sudah di alam kedewasaan. Pakainya sederhana. Soh Pyao jadi ingat anak gadisnya sendiri di rumah, yang sebaya dengan gadis ini. Begitu melihat Soh Pyao, gadis itu langsung bertolak pinggang dan menegur dengan galak. Sudah aku katakan berkali-kali, bahwa keluarga kami pasti akan melunasi semua hutang. Keluarga kami bukanlah tukang kempelang hutang. Tetapi kalian tidak percaya-percaya juga, dan terus-menerus mengganggu ketenteraman tempat ini. Kalian benar-benar sudah tidak menghargai lagi kebesaran nama keluarga sebun. Keruan Soh Pyao tertegun, datang-datang langsung didamperat karena disangka mau menagih hutang. Namun dari kata-kata gadis itu, ia jadi bisa sedikit mengetahui bagaimana. Perekonomian sisa-sisa keluarga sebun di situ. Cepat ia memberi hormat dan berkata, Nona, saya datang dari lok yang karena diutus oleh majikan saya, sebun Beng, untuk menyampaikan surat kepada keluarga sebun yang di sini. Nama saya sendiri Soh Pyao. Sekarang gadis itu yang melengat, lalu tersipu-sipu karena sudah terlanjur marah-marah dan membuka rahasia keluarganya. Oh, maaf, maaf jadi tuan ini adalah utusan. Pamanku yang ada di Lok Yang, Paman Sebun Beng? Benar. Nona sendiri siapa? Aku Chokim Hi, anak keempat dari ibuku yang bernama Sebun Giyok. Paman Sebun Beng adalah kakak diri ibuku, seayah tetapi berlainan itu. Oh, bisakah Nona mengantar saya menghadap nenek atau ibu Nona? Paman Soh ingin menjumpai mereka benar. Untuk mengaturkan surat, surat apa? Surat undangan pernikahan, siapa yang hendak menikah? Nona, dapatkah kita berbicara sambil berjalan? Baik. Mari ikuti aku. Sambil menuntun kudanya, berjalanlah Soh Pyao bersama Chokim Hi untuk masuk lebih dalam ke daerah reruntuhan itu. Melihat bekas-bekas reruntuhan itu saja sudah cukup membuat Soh Pyao mengagumi keluarga Sebun di masa lalu, sebab melihat reruntuhannya pun tidak sulit membayangkan besar, indah dan kuatnya puri keluarga Sebun itu dulu. Ibaratnya inilah sebuah kota benteng di atas bukit. Selain megah dan indah, juga setiap tempat dibuat tanpa mengabaikan perhitungan militer. Soh Pyao masih bisa menemukan bekas lapangan-lapangan latihan, lorong-lorong perangkap atau penyesat dengan lubang-lubang untuk pemanah di kiri kanannya, lorong-lorong buntu yang lantai papanya bisa terbuka dengan besi-besi runcing di bawahnya. Soh Pyao memperhitungkan bahwa puri itu pasti bisa dihuni 2.000 orang lebih, dan berdasarkan keuntungan letaknya tentu tempat itu bisa dipertahankan dengan baik terhadap musuh yang jumlahnya 10 kali lipat. Soh Pyao pernah mendengar cerita, bahwa keluarga Sebun Tempo dulu memang berambisi menguasai dunia, bahkan berkomplot dengan seorang pangeran di istana. Lalu pangeran itu runtuh kedudukannya, Sebun Hem sendiri ikut runtuh setelah terbuka kedoknya sebagai pimpinan gerombolan jahat Hek Eng Po, padahal sebelumnya dia gembar-gembor mengajak orang untuk membasmi Hek Eng Po sambil mengecam siapapun yang tidak mengikuti langkahnya. Ternyata kemudian terbongkar bahwa dia sendirilah pimpinan Hek Eng Po itu. Semua itu hanya dapat diingat samar-samar oleh Soh Pyao, sebab waktu itu ia masih terlalu ecil. Lamunan Soh Pyao dibuyarkan oleh pertanyaan gadis penunjuk jalannya, Eh, Paman Soh belum menjawab, siapa yang akan menikah? Putri Tunggal Majikanku, Nona Sebun Hang Eng. Ah, jadi Cici Hang Eng akan menikah? Dengan siapa? Dengan Panglima Wan Lui. Cio Kim Hi mengerutkan alisnya yang lentik. Panglima? Wan Lui? Rasa-rasanya pernah mendengar nama itu. Soh Pyao tersenyum, memang nama itu cukup terkenal di seluruh negeri. Orang mana dia? Asalnya dari Liao Tong, tetapi belakangan ini berada di Pak Hia setelah dia berjasa. Ya, aku ingat sekarang Cio Kim Hi tiba-tiba menukas. Apakah Wan Lui ini adalah orang yang pernah menolong Pangeran Hang Lik ketika diculik sekawanan agama sesat Pek Lien Kau? Kemudian juga berjasa menggulingkan komplotan Leong Ketoh di istana, yang bermaksud merebut hak Pangeran Hang Lik. Tidak bisa tidak Soh Pyao mengangguk dengan bangga, sebab berita itu telah menjadi Pembicaraan umum di seluruh negeri. Apalagi karena Pangeran Hang Lik yang ditolong itu kemudian naik tahta dan dialah yang sekarang disebut Kaisar Kian Leong. Kata Soh Pyao dengan bangga, benar, Nona Cio. Panglima Wan Lui itulah yang sekarang akan menikah dengan Nona Sebun Hangeng. Cio Kim Hi tiba-tiba menjadi murung, seolah meratapi nasibnya sendiri. Alangkah beruntungnya Cio Hangeng mendapatkan calon suami seperti itu, karena ia tinggal di tempat di mana bisa bergaul secara wajar dengan masyarakat luas. Tanda petik. Cepat-cepat Soh Pyao menghibur, saya yakin Nona Cio Klak juga akan menemukan jodoh yang... Tanda petik. Ah, Paman Soh potong Cio Kim Hi dengan wajah merah. Aku kan tidak sedang membicarakan diriku sendiri. Aku sedang membicarakan keberuntungan Cici Hangeng. Oh, maafkan saya, Nona. Eh, Paman Soh, apakah Paman Sebun itu kaya? Tidak, cukupan saja. Tetapi mulai sekarang, terbukalah jalan untuk menjadi kaya. Sebagai seorang mertua dari Panglima Kesayangan Kaisar sendiri, tentu Paman Sebun akan menjadi orang sangat berpengaruh di Lok Yang, bahkan pejabat-pejabat daerah pun belum tentu berani menyentuh bayangan tubuhnya. Seandainya Paman Sebun Beng mengerti kesempatan ini, dia bisa. Tanda petik. Hampir-hampir Soh Pyao meledak gusar mendengar komentar tentang majikannya yang dihormati itu. Namun ketika ia menyadari bahwa kata-kata itu tidak diucapkan untuk menyindir atau mengejek, melainkan untuk menginginkan, ia lalu menyabarkan diri dan cepat memotong perkataan itu, rupanya Nona Ciok belum mengenal watak Paman Nona sendiri. Kenapa dengan Paman Sebun Beng memang benar Paman Nona itu akan bertambah pengaruhnya setelah menjadi mertua Panglima Kesayangan Kaisar? Tapi, peningkatan pengaruh itu pasti akan menjadi berkah bagi orang lain, bukan sebaliknya. Selama ini Paman Nona sudah mendirikan banyak tempat belajar membaca menulis bagi anak-anak miskin. Setelah pengaruhnya meningkat, akan makin banyak orang miskin mendapat manfaat. Mereka bercakap-cakap sambil berjalan perlahan melewati reruntuhan demi reruntuhan, karena tempat itu luas sekali. Dulu di tempat itu dihuni pelayan yang laki-laki saja jumlahnya seribu orang, belum terhitung keluarga para pelayan itu dan para pelayan perempuan. Kabarnya pula para pelayan lelaki dewasa mendapat latihan silat dan taktik perang, sehingga mereka bukan cuma pelayan-pelayan yang pintar memotong rumput atau memberi makan hewan-hewan peliharaan, melainkan dapat diandalkan sebagai sebuah pasukan yang terlatih bila mana diperlukan. Melihat reruntuhan itu saja, orang bisa membayangkan betapa melambung ambisi Sebun Hem dulu. Kemudian mereka memasuki bagian yang agak terawat, nampak ada tanda-tanda garapan tangan manusia. Bahkan ada terlihat ada kandang ayam, kandang kelinci, kolam ikan kecil-kecilan, kebun sayur-sayuran dan buah-buahan yang semuanya dikerjakan dengan bersahaja di tanah-tanah yang terluang di sela-sela runtuhan. Soh Piau merasa dipindahkan dari suasana kejayaan masa silam yang berbawa ambisi dan perang, ke dalam suasana lain yang menimbulkan ketenteraman. Siapa yang mengerjakan kebun-kebur dan beternak hewan-hewan ini tanya Soh Piau. Kakak tertuaku, dia memang senang berkebun dan beternak, bahkan juga pintar membuat obat dari tanaman-tanaman hasil kerja tangannya lah yang membuat keluarga kami masih bisa bertahan hidup. Tanda petik. Soh Piau mengangguk-angguk sambil membatin, syukur tidak semua orang di tempat ini hidup di alam mimpi masa lalu yang tidak. Mungkin kembali, ada yang sudi mengucurkan keringat demi masa kini. Siapa nama kakak tertua nona itu Li Uyok? Ciyok Luyok, begitu tanya Soh Piau. Mengingatkan Kim Hii bermarga Ciyok, maka kakaknya tentunya juga si Ciyok. Meskipun Soh Piau adalah orang terpercaya keluarga sebon di Lok Yang, namun tentang seluk-beluk keluarga sebon di sesia ini dia kurang tahu. Itulah sebabnya dia bertanya. Ciyok Kim Hii menyahut, bukan, marganya bukan Ciyok tetapi Li Uyok. Namanya hanya sepatah kata, yuk itulah. Oh, Soh Piau mengangguk-angguk. Rupanya kakak beradik tapi berlainan ayah, sehingga masing-masing mengikuti nama marga ayahnya masing-masing. Sementara langkah mereka telah tiba di sebuah tempat lapang di antara runtuhan, yang di pinggirannya bergelimpangan alat-alat latihan silat seperti Ciyok Soh, kunci batu untuk membesarkan tenaga, patok-patok. Keseimbangan, orang-orangan kayu dan berbagai jenis senjata. Di tengah lapangan kecil itu ada seorang pemuda yang bertelanjang dada sambil bermain pedang. Soh Piau sama sekali tidak terkesan akan permainan pedangnya, Soh Piau berani memastikan bahwa dia akan mampu membuat pemuda itu mencium tanah dalam waktu kurang dari 10 jurus. Namun Ciyok Kim Hi sendiri menunjuk pemuda itu dan dengan bangga menerangkannya kepada Soh Piau, itu adalah kakakku yang kedua. Mendengar sampai di situ, Soh Piau menduga pemuda itu tentunya bermarga liu atau Ciyok. Koma namanya Ouyang Hau. Cita-citanya menjadi pendekar besar seperti kakek sebun hem almarhum. Soh Piau heran dalam hatinya, lo, nama keluarganya kok lain lagi. Apakah ayahnya juga lain lagi? Sudah tentu Soh Piau sungkan menanyakannya. Sementara pemuda yang sedang berlatih di tengah lapangan itu pun menghentikan gerakannya ketika melihat Ciyok Kim Hi lewat di pinggir lapangan bersama seorang yang menuntun kuda. Ia lalu membalik pegangan pedangnya, lalu melangkah mendekat dengan gaya yang tegap namun kelihatan agak dibuat-buat. Lebih dulu ia menanyai Ciyok Kim Hi, Ahi, siapa orang ini? Sahut Ciyok Kim Hi, kakak Hau, Paman Soh Piau ini adalah utusan paman sebun beng di Lok Yang. Paman Soh, inilah kakakku Ouyang Hau. Kemah yang bergelar Siau Pahim, beruang putih kecil sambung Auyang Hau tanpa sungkan memperkenalkan gelarnya, sambil menjura dengan gagah dan memegangi pedangnya yang ujungnya ke tanah, meniru gaya pendekar-pendekar silat. Senang berjumpa denganmu, Sobat. Terima kasih, cuan muda. Sobat, kau membawa-bawa pedang, tentunya bisa bersilat. Ah, sama sekali tidak berarti. Ouyang Hau tanpa sungkan memperkenalkan gelarnya, sambil menjura dengan gagah dan memegangi pedangnya. Jangan berkata demikian, Sobat, asalkan kau rajin berlatih kau akan mencapai tingkatanku juga. Jangan putus asa. Dalam hatinya, Soh Piao diam-diam geli bercampur iba. Tadi ia sempat menyaksikan permainan silat Tauuyang Hau yang dikenalinya sebagai pethang kiam, pedang delapan penjuru. Ilmu pedang itu, boleh dikata bahwa setiap tukang juar jamu di pinggiran jalan atau anggauta gerombolan topeng monyet yang manapun juga bisa memainkannya, dan tidak sedikit yang memainkannya lebih baik dari Auyang Hau. Soh Piao heran juga, lalu dari mana anak muda ini mendapat julukan yang demikian mentereng? Jangan-jangan menjuluki dirinya sendiri. Tetapi Soh Piao menjawab dengan bijaksana, terima kasih, Chuan membangkitkan semangat saya. Kali ini saya benar-benar menyesal karena tidak bisa memanfaatkan kesempatan untuk mendapat petunjuk-petunjuk Chuan muda yang berharga, berhubung sempitnya waktu yang tersedia buat saya. Auyang Hau menarik nafas, yah, memang begitulah biasanya. Tidak adanya kemajuan yang berarti karena sikap malas dan tidak mampu menggunakan kesempatan-kesempatan berharga untuk minta petunjuk kepada orang yang lebih ahi. Lalu Auyang Hau menjinjing pedangnya kembali ke tengah lapangan untuk berlatih. Sedangkan Soh Piao bersama Chio Kim Hi berjalan terus sampai tiba di bagian reruntuhan puri yang baru pantas disebut kediaman manusia. Di tempat itu berdiri beberapa bangunan yang masih cukup utuh, tanpa rumput dan belukar, bahkan ada usaha memperindah tempat itu dengan beberapa peta atau deretan pohon bunga-bunga yang terawat rapi. Inilah tempat kami, kata Chio Kim Hi. Silakan Paman Soh menunggu sebentar, aku akan memanggil nenek dan ibu. Soh Piao mengikat kudanya di sebatang pohon, lalu ia melihat-lihat sekitar tempat itu. Puri keluarga sebun itu terletak di atas bukit. Maka jadi berlimpah dengan pemandangan indah, udara mengalir yang segar dan cahaya matahari, di kejauhan terlihat permukaan sebuah telaga kecil memantulkan sinar matahari. Nyaman juga tempat ini di siang hari, kata Soh Piao dalam hati, tetapi kalau malam hari, tinggal terpencil di puncak bukit belukar macam ini tidakkah sama dengan tinggal di sarang hantu? Tidak lama kemudian, Chio Kim Hi keluar kembali dan berkata dengan polos, Paman Soh, mari menunggu di ruangan tamu. Nenek dan ibu sedang mempersiapkan diri menyambut Paman. Soh Piao tertawa dalam hati, menyambut diriku saja kok pakai persiapan segala. Kemudian ia duduk di ruang tamu yang sebenarnya sederhana, tapi berusaha didandani dengan banyak benda antik diruan yang sekali pandang saja sudah kelihatan kalau palsu. Sementara menunggu, Chio Kim Hi menemani Soh Piao bercakap-cakap. Jadi nona Chio ini anak nomor tiga, ia tanya Soh Piao mencoba mengetahui lebih banyak tentang keluarga ini. Bukan. Nomor 4 Loh, bukankah tadi nona Chio berkata bahwa nona punya dua orang kakak yaitu tuan muda Li Uyok dan tuan muda Auyang Hau? Aku tidak pernah berkata bahwa aku hanya punya dua kakak. Aku hanya bilang bahwa aku punya kakak tertua bernama Li Uyok dan punya kakak kedua bernama Auyang Hau. Tapi masih ada kakakku yang ketiga, juga laki-laki. Oh, boleh saya tahu namanya? BW Egin Leong. Ia jarang di rumah. Ia suka sekali menghabiskan waktu dengan teman-temannya di kota Sesia. Bahkan kadang-kadang berhari-hari tidak pulang. Ia cucu kesayangan nenek. Bahwa kali ini pun Soh Piao mendengar anak yang nama marganya berbeda dengan tiga saudara-saudaranya, Soh Piao sudah tidak terlalu kaget, ia sudah terlatih sebelumnya. Katanya dalam hati, jadi Sebun Giok ini melahirkan empat anak dari lelaki yang berbeda nama marganya. Ada yang Li Uy, Auyang, BW Eda Renciok. Luar biasa. Kemudian dari ruangan dalam terdengar suara batuk-batuk seorang perempuan tua, suara langkah kakinya yang diselingi ketukan-ketukan tongkat di lantai. Cio Kim Hi buru-buru berkata kepada Soh Piao, berdirilah untuk menghormati neneku, Paman Soh. Nenek amat tidak suka kepada orang-orang yang kurang hormat kepadanya. Dari dalam muncul seorang nenek berusia lebih kurang 80 tahun, agak gemuk, berdan dan bagus sehingga setiap kali melangkah terdengarlah suara gemerincing lembut perhiasan-perhiasan di seluruh tubuhnya. Agak susah diketahui kalau perhiasan itu imitasi. Ia dituntun oleh seorang perempuan yang sudah berusia hampir setengah abad, namun kelihatan rajin merawat tubuh dan wajahnya sehingga tetap langsing dan cantik. Ia menuntun. Ibunya sambil lebih banyak menunduk seperti gadis berusia 17 tahun, membuat lelaki yang melihatnya bisa lupa kalau dia hampir setengah abad dan punya empat anak yang sudah dewasa dan semuanya berlain-lainan. Melihat seboon giyok, mau tak mau kelelakian Soh Piao terusik juga, pantas masih ada saja lelaki yang mendekati janda ini. Aku pun kalau sedang lupa daratan, rasanya tidak keberatan kalau ditawari untuk menjadi ayah dari anak. Kelimanya yang bakal memakai marga Soh. Namun cepat-cepat diusirnya pikiran kurang ajar itu dari kepalanya, mengingat bahwa perempuan itu adalah adik dari majikannya yang dihormatinya. Selama melangkah menuju tempat duduk buat nyonya rumah yang dibuat lebih tinggi dari tempat duduk tamu-tamunya, sehingga para tamu yang datang seolah-olah menghadap raja, nenek sebun tidak melirik sedikit pun ke arah Soh Piao. Ia duduk di kursinya yang tinggi dibantu seboon giyok, lalu seboon giyok sendiri duduk di sebelahnya. Soh Piao bersikap hormat dengan tetap berdiri sampai keduanya rumah itu duduk. Setelah keduanya duduk, barulah Soh Piao memberi hormat dan berkata, Saya Soh Piao, diutus oleh majikan saya seboon beng di lok yang untuk menyampaikan salam hangat dan menengok kesehatan keluarga di sini. Kata-kata itu terputus, karena nenek seboon tiba-tiba memukulkan tongkatnya ke papan injakan kursi, sambil menggeram, Hem, jadi kamu ini kacung ya kacung? Keruan Soh Piao bingung, maksud loh hujin? Jawaban nenek seboon tidak sungkan sedikit pun, ya, majikanmu di lok yang itu dulunya adalah kacung di tempat ini, meskipun sekarang ia mengangkat dirinya sebagai keluarga seboon. Sebelum jadi kacung di sini, pekerjaannya juga kacung di Liu Kahchung, perkampungan keluarga Liu, di Lok Yang, namanya Liu Beng. Tak terduga sekarang berani memakai nama keluarga seboon dan menganggap sekeluarga dengan kami, dan ikut menikmati penghormatan sebagai anggautak keluarga seboon. Hem, tanda petik. Sambutan macam ini membuat Soh Piao terlongong dan bungkam tanpa kata-kata. Sebun Gioklah yang kemudian berkata kepada ibunya, ibu jangan bersikap demikian. Ibu suka atau tidak, kenyataannya kakak Beng memang anak ayah juga, yang didapatkan oleh ayah sebelum menikah dengan ibu, meskipun terbukanya rahasia hubungan darah itu baru pada saat tayah diambang ajal. Kakak Beng cukup menderita sejak kecil, karena ditinggal oleh ayah begitu saja, namun tidak mendendam kepada keluarga kita, malahan sudi menggunakan nama keluarga seboon meneruskan garis keturunan keluarga seboon karena tidak satupun anak-anakku yang memakai marga seboon. Huh, tentu saja dia senang memakai nama keluarga seboon, dari Liu Beng menjadi seboon Beng, karena mengangkat derajatnya dari jongos menjadi anggota keluarga seboon yang terkenal. Sikap ibunya itu membuat seboon giyok agak malu di depan Soh Piau, katanya mengingatkan, ibu, dengan memakai nama keluarga seboon, kakak Beng bukannya mendapatkan keuntungan, malahan sebenarnya rela memikul resiko permusuhan yang diwariskan ayah. Bukankah pada akhir hidup ayah, seluruh dunia telah mengetahui bahwa ayah bukan seorang pendekar sejati seperti yang disangka orang atau digembar-gemborkan ayah sendiri, melainkan ternyata adalah pemimpin gerombolan jahat Hek Eng Po yang dibenci seluruh dunia? Dengan memakai nama seboon, kakak Beng menunjukkan diri sebagai anak lelaki yang berani mengakui ayahnya, bagaimanapun jahatnya Seng Ayah. Dan kalau selama ini tidak ada musuh-musuh ayah yang datang mengacau kemari, itu tidak lain karena mereka segan kepada kakak Beng. Nenek seboon jadi gusar, bagus jadi kau juga memuji-muji kacung itu, bahkan memanggilnya sebagai kakak, dan mencaci almarhum ayahmu sendiri. Aku tidak sudi mengakui bahwa ketenteraman hidup kita sekarang ini adalah karena kewibawaan si jongos itu. Ketenteraman kita adalah karena orang masih gentar melihat lambang kejayaan keluarga seboon di pintu gerbang itu. Karena terpancing emosinya, suara seboon giyok tak terasa bernada mengejek, yang ibu maksudkan lambang kebesaran keluarga kita apakah gambar beruang kelaparan di dekat pintu gerbang itu. Oh, ibu, bahkan tukang-tukang tagih rekening pun tidak gentar lagi kepada gambar itu. Buktinya masih ada saja orang yang datang mau menagih hutang. Kegusaran nenek seboon pun meledak, keparat. Agiok, kau sebagai putri keluarga seboon ternyata lebih mengagumi jongos itu dan mencerca keagungan keluargamu sendiri? Dasar anak uhuk-uhuk-uhuk. Hoa agih. Bersyukurlah Soh Piao kepada batuk yang menyergap si nenek pemarah itu. Kalau batuk itu tidak datang, Soh Piao hanya akan mendapat suguhan pertengkaran ibu dan anak itu. Sementara itu dilihatnya Cio Kim Hi memijit. Mijit tengkuk neneknya sampai batuknya meredah, kemudian berlari ke ruang dalam untuk mengambilkan minuman bagi neneknya. Selagi si nenek masih terengah-engah dan belum bisa berbicara lagi, Soh Piao menggunakan kesempatan untuk menyodorkan sepucuk sampul yang agak tebal kepada sebuon giyok, sambil berkata dengan hormat, Harap nyonya ketahui bahwa saya hanya suruhan. Tugas saya hanya menyampaikan surat ini dan menunggu jawabannya. Tanpa menunggu ibunya, sebuon giyok membuka surat itu. Isi surat ternyata ada dua lembar kertas lebar. Lembar pertama adalah surat sebuon beng sendiri, lembar kedua adalah selembar huiui, uang terbang atau semacam cek, care pengiriman uang jarak jauh yang sudah dikenal sejak zaman dinasti Tong, abad ke-7. Sebuon giyok membaca surat itu tanpa suara. Sementara itu, setelah minum beberapa tegukan, tenggorokan nenek sebuon menjadi lega kembali, dan ini mencemaskan Soh Piao. Yang sebenarnya tidak ingin lagi mendengar suara nenek itu. Alangkah baiknya kalau nenek itu bisu mendadak. Agiyok, apa isi surat si jongos itu tanya nenek sebuon. Kakak beng mengundang kita semua untuk hadir dalam pesta pernikahan puterinya di lok yang bulan depan. Dan yang dicemaskan Soh Piao pun terjadilah, begitu tenggorokannya lega, nenek sebuon siap meluncurkan panah-panah kedengkian dari mulutnya, aha, inilah rupanya taktik si jongos untuk mengangkat derajatnya di depan umum. Kehadiran kita akan dipamerkannya di hadapan tamu-tamunya, agar orang-orang melupakan asal-usulnya sebagai jongos dan mengira dia benar-benar anggautak keluarga sebuon. Hihihi, pintar sekali dia. Eh, lelaki kampung mana yang mau jadi menantunya? Soh Piao tidak dapat lagi menahan perasaan panas di hatinya, ia lalu menjawab dengan suara bangga. Calon menantu majikan saya adalah General Wan Lui, yang pernah menyelamatkan Kaisar Kian Leong dari tangan orang-orang Pek Lian Kau, agama teratai putih, dan sekarang adalah sahabat dan teman berbincang Kaisar pribadi. Ketika itu nenek sebuon sedang menyeruput minumannya, dan jawaban Soh Piao itu membuatnya tersedak dan terbatuk-batuk lebih keras. Cio Kim Hijadi sibuk kembali mengurut tengkuk seng nenek. Setelah batuknya reda, nenek sebuon tidak mencaci maki lagi, melainkan duduk termangu-mangu dengan wajah lesu, sehingga Soh Piao yang melihatnya jadi nerasa kasihan juga. Sebuon Giyok kemudian bertanya kepada bubunya, Bagaimana, bu? Kakak Sebuon Beng mengharapkan jawaban kita sekarang melalui saudara Soh ini. Kalau kita akan berangkat ke Lok Yang, mengingat-ingat jaraknya yang cukup jauh, tentunya larus mempersiapkan segala sesuatunya nulai sekarang. Beberapa saat lamanya nenek sebuon masih termangu-mangu. Seandainya matanya tidak berkedip-kedip, tentu orang-orang akan menyangka dia sudah putus jantungnya. Bagaimana, ibu? Mau berangkat ke Lok Yang atau tidak? Saudara Soh sedang menunggu jawaban kita untuk disampaikan kepada kakak Beng sebuon Giyok mengulangi pertanyaannya. Lebih keras. Nenek sebuon lebih dulu menarik napas berat, lalu berkata dengan lesu, Buat apa datang ke sana? Si Jumos itu pasti cuma hendak memamerkan pestanya yang mewah kepada kita. Kita bahkan akan dihinanya di depan umum untuk melampiaskan dendamnya. Tanda petik. Suatu keajaiban, bahwa nenek yang tadinya begitu tinggi hati, sekarang berubah menjadi rendah diri begitu rupa. Sebuon Giyok merasa kasihan juga, lalu berkata, Ibu jangan berpandangan seburuk itu kepada kakak Beng. Kalau dia berniat mempermalukan kita, tidak perlu menunggu sampai sekarang. Selama ini dia sudah menjadi tokoh terhormat, sedangkan kita adalah orang-orang yang dilupakan. Namun kakak Beng tidak pernah melakukan sesuatu yang menyakiti hati kita. Bahkan kita diajaknya ikut serta menikmati kebahagiaannya, karena dia tetap menganggap kita sebagai keluarganya, meskipun kita pernah merendahkannya sebadai kacung di masa mudanya dulu. Hem, A. Giyok, kau kira jarak ke Lok Yang itu dekat? Apakah kita harus berjalan kaki ke sana? Dan setibanya di sana pakaian kita sudah compang-camping seperti gembel. Sebun Giyok lega, ibunya sudah menunjukkan tanda-tanda untuk pergi ke Lok Yang. Sebun Giyok lalu menunjukkan lembaran Wilwi sambil berkata, kakak Beng mengirim Wilwi senilai seribu tahil perak, yang bisa diuangkan di Pethim Gin Heng, Bang Peahim, di Sesia. Cukup untuk menyewa kereta, kuda, bahkan menyewa pengawal dan ongkos makan sepanjang perjalanan. Begitu mendengar ada kiriman uang, semangat nenek sebun bangkit kembali. Ia menjulurkan lehernya panjang-panjang seolah. Ingin mengirim kepalanya ke seberang meja, mana uangnya? Sebun Giyok agak malu juga melihat tingkah laku ibunya. Diseberangkannya kertas Wilwi itu ke seberang meja, langsung disambar oleh ibunya dan diamat-amati. Kita berangkat, Bu. Baik. Kita akan pergi kali ini suara si nenek tidak lesu lagi. Horo-e-e, kita akan melihat kota Lok yang Cio Kim Hi serta-merta menyambut kegembira keputusan itu. Rupanya selama ini ia sudah jemuh terus-menerus berada di tempat sunyi itu. Memang sekali-sekali ia juga melihat-lihat ke Sesia, namun lama-lama bosan juga karena segala sudut kota Sesia sudah dikenalnya baik-baik. Soh Piao tersenyum melihat olah gadis itu. Teringat puterinya sendiri yang sebaya. Soh Piao lalu berdiri menghormat dan berkata, Kalau demikian, nyonya yang iyeonya, izinkanlah sekarang saya segera kembali ke Lok. Yang untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada cuan saya. Sebon Giok berdiri untuk membalas penghormatan Soh Piao, sedang nenek Sebon merasa bahwa derajat dirinya terlalu tinggi untuk membalas penghormatan dari kacungnya kacung. Tanda Bintang Ketika Soh Piao tiba di kaki bukit perahimnia dan hendak melompat ke atas kuda yang dituntunya dari atas bukit, tiba-tiba dilihatnya lagi pemuda Pintang pencari kayu yang tadi menunjukkan jalan ke atas bukit. Soh Piao melambaikan tangan sebagai salam. Sudah selesai kahurusan cuan dengan keluarga sebuntanya pemuda itu ramah. Sekali lagi Soh Piao kagum melihat kembutan mata pemuda itu, kelembutan yang pasti terpancar langsung dari jiwanya. Soh Piao menilai, orang-orang yang kerjanya berdoa dan membaca kitab setiap hari pun belum tentu memiliki mata pejernih ini, meskipun mungkin bisa unggul dan kelihatan lebih alim dalam hal penampilan jasmaniah. Inilah kekuatan sejati itu. Lekir Soh Piao Tiba-tiba pula muncul keinginan Soh Piao untuk mengenal lebih dekat si pemuda Pintang yang bukan apa-apa itu. Meskipun sebelah kakinya sudah menginjak sanggur di, dia batal melompat ke atas pelana kudanya, malahan menuntun kudanya mendekati pemuda itu, tanyanya ramah, Eh, sobat kecil, boleh aku tahu namamu? Pemuda itu heran karena ada seorang yang berpakaian bagus, gagah menunggang kuda besar yang bagus dan mahal, tiba-tiba menaruh perhatian kepadanya. Pemuda itu pun tersenyum dan menjawab ramah. Tentu saja boleh, Tuan. Nama saya Lek Uyok. Nama itu mengejutkan Soh Piao, jadi pemuda Pintang ini kah anak tertua sebun giyok, seperti yang dikatakan oleh Tso Kim Hee tadi. Soh Piao benar-benar tidak menduga. Tadinya, dengan melihat betapa pongahnya nenek sebun, betapa pembualnya si beruang entah apa Uyeng Hao, dan mendengar kabar tentang Bwe Gin Leong yang punya banyak teman-teman di kota besar, Soh Piao menduga kalau putera tertua sebun giyok itu lebih kurang sama modalnya dengan saudara-saudaranya dan neneknya. Meskipun Tso Kim Hee bercerita pula bahwa saudara sulungnya itu berkebon dan beternak, pastilah penampilannya sehari-hari agak rapi. Ternyata sekarang yang dilihat oleh Soh Piao adalah seorang pemuda Pintang, celananya yang lusuh hanya sampai ke lutut, bajunya buntung, sepatunya sudah bolong ujungnya dan menonjolkan jempol kakinya. Namun yang sangat istimewa adalah matanya yang memancarkan perdamaian dan kelembutan yang menyajukan siapapun yang berdekatan dengannya. Maaf, maaf, jadi, Chuan Muda ini adalah putera tertuanya sebun giyok? Perubahan sikap itu malah mengherankan liu yok. Eh, kenapa Chuan berubah sikap? Memang saya adalah putera ibu sebun giyok, tetapi apa yang istimewa dengan itu? Chuan Muda liu jangan lagi memanggil saya dengan sebutan tuan, sebab saya adalah hamba dari paman tuan muda di Lok Yang, yaitu tuan sebun beng. Liuyok malah tertawa perlahan mendengar penjelasan itu. Itulah sebutan kosong bikinan manusia. Ada orang tinggi, ada orang menengah, ada orang rendah, lalu kita ikut-ikutan menempatkan diri di jengjang-jenjang itu. Chuan Muda. Tanda petik. Bagaimana kalau aku memanggilmu paman dan paman memanggilku sobat atau saudara, seperti tadi? Kita tidak perlu ikut-ikutan. Soh Piau menyeringai sambil menggaruk-garuk tengkutnya sebentar lalu akhirnya menuruti usul itu, baiklah, sobat liu. Tadi paman belum menyebut nama paman, dan bahkan belum menjawab pertanyaanku apakah urusan paman dengan keluarga sebun sudah beres? Namaku Soh Piau. Tentang urusan itu, saya hanya menyampaikan surat dari pamanmu untuk keluarga sebun di sini. Boleh aku tahu surat apa? Surat undangan perkawinan. Pamanmu di Lokyang akan menikahkan putrinya, dan seluruh keluarga ini diundang ke Lokyang. Wajah liu yuk langsung berseri. Betul? Ah, kalau demikian aku juga bisa ikut melihat-lihat kota Lokyang. Soh Piau tersenyum, Sobat liu, aku senang bercakap-cakap denganmu, tetapi aku tidak punya banyak waktu. Aku harus secepatnya menyampaikan jawaban keluarga di sini kepada majikanku. Sampai ketemu lagi di Lokyang. Silakan, paman Soh. Mereka bertukar salam, lalu Soh Piau menaiki kodanya dan menderapkannya ke arah kota Sesia. Diam-diam Soh Piau berkata dalam hatinya, akhirnya ku temukan juga sebutir mutiara cemerlang dalam keluarga sebun di Sesia. Mutiara bernyawa. Sementara itu, liu yuk cepat-cepat mengikat kayu-kayu bakarnya, kemudian diangkatnya ke pundak dan dibawanya naik ke bukit dengan langkah terpincang-pincang. Namun ia tidak langsung pulang ke reruntuhan puri, melainkan ke lereng bukit sebelah timur, yang disinggahinya setiap hari. Di lereng yang agak terbuka, dengan sedikit pohon-pohon besarnya, ada tiga gunduk tanah kuburan. Dua di antara tiga kuburan itu terletak lebih tinggi, diberi nisan yang bagus, bahkan diberi atap peneduh pula. Sedang kuburan yang ketiga terletak agak di bawah, terpisah belasan langkah dari dua kuburan yang bagus. Kuburan ketiga ini hanya berwujud gundukan tanah yang hampir rata dan ditumbungi rumput-rumput liar. Seandainya liu yuk tidak mengunjungi dan membersihkannya setiap hari, pastilah kuburan itu lama-kelamaan akan rata dan diinjak-injak orang. Namun liu yuk merawatnya setiap hari, karena itulah kuburan ayah liu yuk yang bernama liu jing yang. Setelah meletakkan ikatan kayu bakarnya dan mulai bekerja mencabuti rumput liar di kuburan ayahnya, liu yuk masih tak habis heran kenapa kuburan kakek luarnya, sebon hem, dan paman luarnya. Sebon hiong, diletakkan berdekatan dan dibangunkan nisan begitu bagus, sedang kuburan ayahnya ditaruh berjauhan dan mirip dengan kuburan anjing saja. Bukankah ayahnya termasuk keluarga sebon juga, karena memperistri sebon giyok, ibu liu yuk. Kalau ia tanyakan itu kepada ibunya, ibunya hanya akan menangis. Kalau ia tanyakan kepada neneknya, neneknya akan menatapnya dengan sorot mata penuh kebencian dan menyemprotkan kutukan dasyat ke arahnya. Dan tidak mungkin liu yuk bertanya kepada adik-adik tirinya, sebab mereka lahir belakangan dari liu yuk, sudah tentu tidak tahu apa yang terjadi. Namun demikian, teka-teki kuburan-kuburan itu tidak membuat liu yuk masgul, ia tidak mengizinkan kemasgulan itu merampas kedamaian jiwanya. Ia percaya, suatu saat nanti ia akan mengetahui jawabannya. Sementara membersihkan kuburan itu dengan hati tanpa beban, tiba-tiba terlintaslah dalam pikiran liu yuk, Hi, kalau kelak aku bepergian ke lok yang cukup lama, bukankah makam ini akan lama tidak terawat dan ditumbuhi semak pelukar? Lebih baik sekarang aku taruh batu-batu di atasnya, supaya kalau aku tinggalkan untuk waktu yang lama pun tetap bisa kelihatan. Liu yuk lalu mencari batu-batu untuk ditumpuk di atas kuburan itu. Sebelum selesai dengan pekerjaannya itu, muncullah sebun giyok di tempat itu. Ayok, mau kau apakan kuburan itu? Liu yuk mengusap keringatnya sambil menjawab, Aku menaruh batu-batu di kuburan ayah, agar kalau aku tinggalkan kuburan ini cukup lama di Lok Yang, gundukannya tidak lenyap di kikis hujan dan ditumbuhi belukar, bu. Sebun giyok heran, dari mana kau tahu kalau kita sekeluarga mendapat undangan dari Lok Yang? Aku bertemu dengan Paman Soh Pyao di kaki bukit, bu. Sebun giyok mengangguk-angguk. Diam-diam ia merasa kasihan kepada anak tertuanya yang cacat dan diperlakukan sebagai jongos dalam keluarga itu. Juga kasihan karena nenek sebun belum tentu mengijankan cucunya yang Sabtu ini ikut ke Lok Yang. Nenek sebun pasti akan malu di depan tamu-tamu di Lok Yang. Akhirnya sebun giyok cuma berkata, Mari aku bantu, supaya cepat selesai. Sebab nenek memanggilmu. Ibu dan anak itu lalu bergotong-royong mencari dan menumpukan batu-batu di atas makam itu. Keduanya lalu berpandangan dengan puas melihat hasilnya. Mari kita pulang, bu. Mereka mendaki ke arah runtuhan Puri. Sebun giyok melihat betapa ringan dan tangkas anak laki-laki tertuanya itu melangkah di lereng. Sebelum selesai dengan pekerjaannya itu, muncullah sebun giyok di tempat itu. Ayok, mau. Kau apakan kuburan itu? Bukit, meskipun kakinya cacap dan pundaknya dibebani seikat besar kayu bakar yang cukup berat. Kalau diajari silat, anak ini akan cepat maju, diam-diam sebun giyok menilai dalam hati. Lalu tercetuslah pertanyaan dari mulutnya. Ayok, kenapa kau tidak ingin belajar silat seperti adik-adikmu? Liuyok memperlambat langkahnya agar bisa berbicara dengan ibunya, karena aku bersahabat dengan siapa saja, bu, dan tidak terpikir untuk berkelahi dengan siapapun, manusia bukan hewan. Bahkan kemarin, seekor ular belang yang hendak memagut aku, telah pergi begitu saja setelah aku minta dia pergi dengan lemah lembut. Tapi bagaimana kalau misalnya kau bertemu dengan musuh yang berbahaya, yang tidak bisa dibujuk untuk berdamai? Aku belum pernah ketemu orang macam itu, bu. Yang aku temui, ada orang yang kelihatannya begitu jahat, ternyata akhirnya bisa diajak bicara dengan akrab juga dan bahkan menjadi teman baik. Tetapi tidak semua orang begitu, entahlah, bu. Aku hanya merasa tidak perlu belajar memukul orang. Nak, sikapmu itu apakah disebabkan oleh cacat kakimu? Liuyok bungkam dan terus mendaki lereng. Sebun giyok menjajari langkahnya dan berkata dengan lembut, Nak, kalau benar keenggananmu belajar silat adalah karena cacatimu, maka aku ingin kau tahu bahwa cacat itu bukan rintangan, asal ada kemauan. Puluhan tahun yang lalu, kalangan silat mengenal seorang pendekar wanita berlengan satu yang bergelar Tokpi Sinni, Bikuni Lengan Tunggal, yang konon adalah Putri Kaisar Kerajaan Beng yang terakhir yang bernama Putri Tiang Ping. Dia bukan saja pendekar yang luar biasa, bahkan juga berhasil mendidik murid-murid yang luar biasa pula. Kang Lem Tai Hiap, pendekar besar Kang Lem, Kam Hang Ti yang terkenal itu adalah muridnya. Begitu juga si sastrawan sakti Petai Kuan dan si pendekar wanita Lusinio yang terkenal setelah berhasil masuk istana dan membunuh Kaisar Yong Cheng beberapa tahun yang lalu. Tokoh-tokoh hebat itu adalah murid-murid Tokpi Sinni. Masih banyak jago-jago lain yang memiliki cacat tubuh, seperti buta, buntung kedua kakinya dan sebagainya. Ternyata Liu Yook tetap tidak menunjukkan rasa tertarik sedikitpun. Jawabnya, Bu, biar aku hidup terus seperti ini. Tenteram. Tidak mempersiapkan diri untuk berkelahi dengan orang lain. Nak, mempelajari silat bukan berarti ingin berkelahi. Pendeta-pendeta dikulil pun banyak yang belajar silat, namun tidak berarti mereka gemar berkelahi. Mereka adalah orang-orang alim. Tetapi waktu berlatih pun mereka sudah mengotori pikiran. Pada waktu melatih suatu jurus, pasti mereka sudah membayangkan menjotos kepala atau menendang perut. Itu mengotori pikiran. Melihat anaknya bersikeras, sebuun Giyok tidak mau berbantah lagi. Namun ia benar-benar mengharapkan anaknya berbahagia dengan sikap hidup yang dipilihnya sendiri, bukan karena cacat kakinya. Bukan seperti dongeng tentang seekor serigala yang gagal meraih buah anggur di dahan yang tinggi, lalu menipu dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa anggur itu tidak enak rasanya. Bu, nenek memanggilku itu kira-kira mau disuruh apa? Mungkin akan disuruh ke sesia, kepek ahim bin heng. Tahu tempatnya? Tahu, bu. Rumah tempat menukarkan uang, kan? Benar, untuk apa? Menguangkan kertas Wilwi kiriman pamanmu dari Lok Yang. Diam-diam Li Uyok merasa berbahagia. Neneknya paling sering mendamperat dirinya, namun anehnya, dalam soal keuangan, neneknya paling mempercayainya. Mempercayai kejujuran Li Uyok. Pernah suatu kali Seng Nenek ingin menjual sisa perhiasan emasnya untuk menyambung hidup, lalu disuruhnya cucu kesayangannya, yaitu Bwe Gin Leong, untuk kesesia menjualnya. Pulangnya Bwe Gin Leong tidak membawa uangnya karena sudah habis untuk berjudi. Bwe Gin Leong berdalih ingin melipat gandakan uang itu, tetapi akibatnya malah amblas dan tidak tersisa sebesar pun. Li Uyok lebih dulu pergi ke dapur untuk menaruh kayu bakarnya, setelah itu barulah menjumpai neneknya. Begitu Li Uyok muncul, ia langsung dihujani dampratan oleh Seng Nenek, Hi, bangsa pincang. Tidak tahu diri. Sampai hampir mampus aku menunggumu, baru sekarang kau muncul. Kemari. Iya, Nek. Setelah Li Uyok dekat, nenek sebut menyodorkan kertas Wilwi kiriman dari Lok Yang, sambil mementa dengan ludahnya yang munkrat-munkrat, pergi sekarang juga kepek. Him Bin Heng disesia dan uangkan ini. Minta uang kertas saja, senilai seribu tahil perak, mengerti? Kalau kau berani mencurinya biarpun hanya sepeser, aku potong tanganmu. Mengerti, bangsa cilik? Iya, Nek, kata Li Uyok sambil menerima kertas itu. Cio Kim He yang sedang memijati pundak neneknya itu memprotes penasaran, kakak Yok belum pernah mencuri, Nek. Kalau kakak Gin Leung barulah, diam bentak nenek sebut kepada cucu perempuannya, lalu berkata lagi kepada Li Uyok, berangkat. Sampailah kebang itu sebelum matahari terbenam, masih ada waktu asal kau tidak bermalas-malasan menyeret kakinmu yang jelek itu. Iya, Nek. Di balik pintu, sebut Giyok merasa sesak juga dadanya mendengar caki-maki yang tajam dari nenek sebut kepada cucunya sendiri. Mestipun hal itu terjadi saban hari, namun sebut Giyok masih merasa risih di kuping juga. Yang dia herankan justru Li Uyok begitu tenang menerima semuanya itu, seolah-olah tidak tergoyahkan sedikitpun. Kemudian Li Uyok pun meninggalkan bukit Pekahim Nia menuju kota Sesia yang berjarak 10 Li. Di tengah jalan ia bertegur sapa dengan beberapa kenalan, orang-orang yang tinggal di sekitar bukit itu. Orang-orang di sekitar situ mengenal Li Uyok sebagai orang yang suka sekali menolong dan bersahabat dengan siapapun. Tiba di gedung Pekahim Ginheng yang belum tutup, Li Uyok segera menukar Wilui itu dengan uang kertas. Bahkan pemilik Pekahim Ginheng itu pun sudah kenal dengan Li Uyok. Ia seorang asing yang kulitnya putih, hidungnya melengkung, rambut dan berwoknya hitam keriting, namun ia sudah empat ke generasi tinggal di Sesia. Dalam perjalanan pulangnya, Li Uyok tidak terburu-buru lagi, meskipun matahari sudah semakin rendah di sebelah barat. Yang penting, ia bisa menyerahkan uangnya kepada neneknya tanpa kurang sepeserpun. Ketika sudah dekat kaki Bukit Pekahim Nia, tiba-tiba Li Uyok mendengar suara orang memanggil-manggil di belakangnya. Kakak Yok! Kakak Yok! Li Uyok mengenali itulah suara adiknya yang nomor tiga, Bwe Gin Leong. Ia menghentikan langkah dan menoleh. Dilihatnya adiknya yang tampan dan selalu berpakaian perlente itu sedang berlari-lari mendekatinya. Ada apa? Aliong tanya Li Uyok setelah dekat. Sikap Bwe Gin Leong ramah sekali. Kakak Yok, tadi ketika aku bersama teman-teman sedang makan di loteng rumah makan hangwan, aku melihat kakak keluar dari Pekim Gin Heng. Betul? Tentu saja Bwe Gin Leong melihat, sebab rumah makan itu berseberangan persis dengan Bang Pekahim. Rumah makan hangwan adalah sebuah rumah makan orang-orang berkantong tebal. Namun Li Uyok tahu kalau Bwe Gin Leong sering makan-makan di situ, bukan karena banyak uang, melainkan karena ditraktir teman-temannya yang kaya-kaya. Itulah lingkaran pergaulan Bwe Gin Leong, dan itu pula sebabnya dia sering merengek kepada neneknya untuk dibuatkan baju baru, karena lingkungan pergaulannya menuntut dia harus selalu perlente.